Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan seperti yang kita tahu guys Bahwa sekarang setelah beredar video WakGeng dilaporkan Setelah WakGeng menghilang name-nya Sosmed, dan sekarang kita penasaran Dengan konten-konten dia yang terakhir nih Di beberapa konten dia yang terakhir Dia seperti sudah hidup sederhana Sudah jadi tukang kuli bangunan Sudah jadi nelayan Pergi melauk, nyari ikan Dan kita nggak tahu apakah dia benar-benar sudah meninggalkan dunia trading Atau apapun itu yang mengenai trading Pokoknya disini kita akan cek beberapa konten dia yang terakhir ya Apakah ini benar-benar pencitraan atau nggak nih Oke langsung aja ini dia videonya Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah Tapi ingat selalu bersyukur ya Nah kalian di atas Ketika kalian di atas kalian harus bersyukur Ketika kalian di bawah harus bersabak Jadi aduk-aduk semen Selain aduk semen Kami bata juga Kak ikat bata Terus apa aja pekerjaanku hari ini Untuk nambah-nambah income pendapatanku WakGeng harus ikutin Terus videoku Aduh ini kayaknya pencitraan ya Ini bukan kayak orang kerja bangunan sungguhan ya Karena dia kerja bangunan pakai sarung, pakai sendal Nggak mungkin banget ya kan Ini logika kita aja Masa iya orang kerja bangunan pakai sarung, pakai sendal Pakai peci juga kan Nggak mungkin banget Ini kalau menurut aku sih ini pencitraan ya Mungkin dengan cara pencitraan kayak gini Orang-orang bakal berpikir bahwa dia Emang bener-bener sudah jatuh miskin atau apa Gimana? Kalian di atas Ketika kalian di atas kalian harus bersyukur Ketika kalian di bawah harus bersabar Ya cuma kalau kalian di bawah-bawah terus Urusan kalian lah nggak naik-naik Nggak aku aja udah naik kesini ya Tadi di bawah aja udah naik Tadi kalian sudah kita lihat ya Si WakGeng ini kerja bangunan Dan dia tadi pakai bahasa Aceh Berarti si WakGeng ini sudah nggak lagi di Medan Dan dia sekarang lagi di Aceh Mungkin di kampungnya atau di mana Dan kenapa dia nggak di Medan lagi Ini penuh ternatanya juga Saya kan dia sering di Medan Sering bikin konten di Medan Mungkin udah tinggal di sana kali ya Dan sekarang dia udah pulang ke Aceh Ada apa ini? Ya walaupun dia pulang ke Aceh kan Kalau emang yang namanya sudah dilaporkan Tetap aja bakal bisa dilacak gitu Bakal bisa didatengin juga Dimana kampung halamannya Seperti Katus Bang Amin kemarin ya Dari Jakarta datang orang Holda Metro Jaya Sampai ke pesisir Sampai ke kampung ya Ya mungkin bener-bener di kampung halamannya Dan dia juga sempat bikin konten Jadi nelayan dan ini dia videonya Ini kau tunjukin ikanku hari ini dapat Alhamdulillah Nah Ya kan Dapat kan Alhamdulillah wak geng hari ini aku dapat Ini dari Dari Ini wak geng Dari jaring ini Ya Sekarang karena aku udah mau pulang Aku mau kutip ikannya Aku mau bawa pulang ke rumah Ya Kita kutip ikannya dulu Bismillahirrahmanirrahim Kayak ginilah ya wak geng Video ini tuh Kayak ginilah wak geng Namanya cari uang ya wak geng Kutip ikan dulu Nampak gak aku ngutip ini Oke Dari atas lah Nampak Nampak Ini ikan nih Ini udang wak geng Insya Allah Nanti istri pun senang ya Karena Siang udah pulang ya Jadi wak geng Aku pengen kasih tau ke kalian Yang namanya kalian Lagi sulit ya Ada saatnya kalian tuh di atas Dan ada saatnya kalian tuh di bawah Tetapi Kodretnya laki-laki itu adalah Tetap Selamatullah berkat tuh Yang namanya hidup wak geng Kita Harus bertahan Dan kita harus berjuang ya Walaupun kondisi sekarang lagi Sideways Kayak kemarin gue bilang Karena Ya trading sekarang Yang namanya ilegal tuh Gak boleh kita tradingkan Sekarang udah saatnya Aku kembali ke pekerjaanku yang lama Alias ngelaut Aku sama tau Kawan-kawanku juga Kalian percaya gak sih Bahwa dia sudah Berhenti lagi ke Jadi wilayah Jadi tukang bangunan Menurut pengalaman aku Menurut pengalaman beberapa orang Yang ada di channel Logi Dewan Channel Ada orang yang tadi mantan MLM Yang tadi mantan investasi apa gitu Mereka berikutnya Bakal masuk lagi ke MLM yang lain Ataupun masuk ke investasi Ke platform yang lain gitu Gak mungkin banget Secara dadakan Dia jadi kuli bangunan lagi Jadi nelayan Tiba-tiba Ya sampai bikin konten Ya mungkin sekali lagi Seperti yang kita bilang tadi Bahwa dia Mungkin pencitraan Supaya orang-orang Gak membuli dia lagi Ya mungkin biar gak diburu Oleh kepolisian atau apa Yang jelas Disini kita udah tau kan Bahwa dia Kemarin punya Lamborghini Kalian tau berapa harga Lamborghininya Gak mungkin kan Tiba-tiba dia jual Lamborghini Terus jatuh miskin Mendadak Jadi kuli bangunan Jadi nelayan Tiba-tiba Terus jatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Coba anak-anak Anak cahat Ini 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 Namanya Hidup Geng Jangan Biasakan Hidup Mewah Biasakan Hidup Susah Kalau Kalian Lagi Kaya Bersyukur Kalau Kalian Lagi Susah Tersabar Nah Kalau Kayak Gitu Kita jadi Ingat Beberapa Konten Dia Yang Lama Yang Sering Pamer Pamer Uang Menghambur Hamburkan Uang Pamer Dolar Pamer Mobil Labor Gini Dan lain-lain Segala macam Dengan Sombongnya Dan Tiba-tiba Harta Itu Kemana Sekarang Kok Tiba-tiba Jadi Jatuh Miskin Katanya Apakah Gak 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 Cara Lain Untuk Bikin Konten Pencitraan Kayak Seolah-olah Jatuh Miskin Dan Jadi Kuli Bangunan Dan Berikut Beberapa Konten Sombong Dia Dengan Sengaja Pamer Uang Ataupun Flexing Ke Social Media Ini Dolar Nih Bos Senggol Dong Bilang Mama Mandu Kita Sesia 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 Kasitu Ada Yang Baperan Wah Geng Sultan Kau Baperan Si Sultan Mulai Nyenggol Yang Aku Si Paling Humber Humber Lagak Pamer Dunia Maya Makan Masih Nasi Panas Buah Pepaya Buah Nanas Gimana Penampak Kalian Tentang Aksi Wak Geng Tentang Video Yang Terakhir Wak Geng Ini Bawa Dia Jadi Kuli Bangunan Bawa Dia Nelayan Untuk Menghidupi Keluarganya Setelah Dia Buat Video Berhenti Trading Dan Dia Tiba Tiba Jadi Kuli Bangunan Tiba 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 Nelayan Tiba Tiba Pakaiannya Sudah Berubah Gak Gak Don Tiba Sam One Var conf feder Tiba